Nah, gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam Harmoni dengan akal Harmoni dengan Tuhan Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini saja Tidak akan bisa baik hidupmu Kalau kamu tidak harmonis dengan alam Kamu sakit Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam Kalau kamu tidak harmonis, kamu pasti sakit Tidak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak Itu kan tidak harmonis Terlalu banyak air ya kembung Terlalu banyak angin masuk angin Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidung Kan banyak itu Coba terlalu banyak gula dia bed Itu karena tidak harmonis Oke, terlalu banyak ketawa, stress Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak Atau terlalu kekurangan itu tidak harmonis juga Harus harmonis sama alam Yang kedua Harmonis Dalam pikiran Pikiran tidak seimbang Ya itu tadi Stress Tidak bisa mikir Hidupmu mesti kacau Dan yang ketiga Harmonis sama Tuhan Ini lebih bahaya lagi Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan Ayo Aku mau hatiri itu Hati-hati Saya baru bisa ranjang aku sementara Harus harmonis lagi Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu Dan dirimu itu Berjalannya Prosedurnya adalah Logosnya Tuhan Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan Itu kayak tadi Komputer kehilangan prosesor Tidak akan jalan Hidupmu mesti kacau Tidak ada tujuannya Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu Sekarang tariklah tujuan terus-terusan Harus minum Kalau sudah minum lega Kalau sudah lega ngapain Terus itu kan Filsafat namanya teleologis Mengejar tujuan Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan Kawin Biar punya anak Kalau sudah punya anak ngapain Kalau sudah itu terus ngapain Terus kamu tarik Ketemunya juga Logosnya Tuhan nanti Maka Harus harmonis Hidupmu itu baik Kalau harmoni Jadi Harmoni itu Porsional dan proporsional Takarannya pas itu harmoni Tidak lebih Tidak kurang Oke Jadi kalau pingin hidupmu yang baik Yang pertama itu Yang kedua Rumusnya Hidup baik atau tidak baik Tadi kan kita pakai akal Yang di luar kontrol kita Yang di luar kontrol kita Itu tidak bisa disebut baik Dan tidak baik Katanya Filosof Stoa Kamu kan tadi Bisa kamu kontrol Bisa kamu kontrol Gimana caranya Agar Ngaji ini Lebih Santai Itu kan bisa Di dalam jangkauan kita Tapi yang di luar jangkauan Ya tidak usah Diitung Kalau diitung Yang di luar kontrol kita Gimana caranya Yang Di Ngaji Malam ini Masuk surga semua Wah itu kita Di luar kontrol kita Bisa nya cuma Mendoakan Ya syukur-syukur Besok kita bisa Ngaji filsafat Bareng-bareng disana Kalau enggak Berarti ada yang Kececeran Itu berarti Oke Jadi Harmoni Tidak harmoni Jadi tanggung jawab Kita Terkena nilai Atas diri kita Kalau itu Dalam jangkauan kita Yang di luar jangkauan kita Tidak Misalnya Ini tetangga Aku kulitnya putih-putih Aku sendiri Kok hitam ya Ini harusnya Itu di luar jangkauanmu Kulitmu hitam kan Kamu enggak minta juga Kalau bahasanya Gozali Itu bedanya Kholek Sama Kuluk Kalau Kholek Itu Paketan dari Allah Kita Ya sudah diterima aja Tapi kalau Kuluk itu dari kita Kholek itu kan Rambutmu keriting Apa enggak Kulitmu hitam Apa enggak Bibirmu kayak gimana Itu kan Allah Kamu enggak dosa Enggak apa-apa Tapi kalau Kuluk ini Hubungannya sama dosa Berada dalam kontrolmu Makanya enggak usah galau Kalau Rambutku keriting ya Pak Kulitku kok Kulitku kok hitam ya Pak Kamu enggak dosa Tenang aja Enggak usah galau Iya Jadi Enggak usah terlalu stress Gara-gara Kholek Karena itu Di luar jangkauanmu Tapi sekarang kan Bisa dibutihkan Pak Iya Ya bisa aja Pas susahnya sih Mutihkan Kamu tinggal beli kapur Sama Bagi yang punya uang Mungkin berada Dalam jangkauannya Mutihkan Tapi yang enggak punya Kayak kita kan Di luar jangkauan kita Jadi Enggak usah galau Dengan sesuatu Yang di luar jangkauanmu Pak Saya itu Pengen menyelamatkan Ahoy Gimana caranya Enggak usah Di luar jangkauanmu Itu Enggak usah Enggak usah Ndaki-ndaki Enggak nyampe Kamu besok Bisa makan Apa enggak Masih mikir Yang mau menyelamatkan Ahoy Jauh Jadi Enggak Yang di luar kontrol Enggak jadi Baik atau buruk Itu dalam yang Bisa kamu kontrol Jadi Yang pertama tadi Rumusnya Baik itu Yang harmonis Yang kedua Baik atau buruk Itu yang bisa Kamu kontrol Terus Yang ketiga Tadi kan Disuruh Harmonis Harmonis Dengan alam Harmonis Dengan akal Harmonis Dengan Tuhan Itu jawabannya Satu Melakukan Kebajikan Kebajikan itu Berarti apa Melakukan Hal yang utama Semua yang baik Semua yang berakhlak Semua yang bajik Itu hasilnya Harmoni Begitu ada yang Melakukan yang Enggak baik Enggak Apa Enggak bajik tadi Lahirnya Mesti chaos Kenapa kok kacau Karena banyak yang Tidak Menetapi Kebajikan Begitu ada Satu yang Enggak jujur Mesti nanti Yang bersangkutan Dengan dunia Ketidakjujuran itu Akan kacau Misalnya Saya bohong Harusnya saya masuk Saya enggak masuk Dan aku diem-diem aja Enggak ngomong-ngomong Itu kan kacau Kamu datang kesini Kosong kacau Gara-gara ketidakbajikan Satu Maka Harmonis itu Akan lahir Kalau kita melakukan Hal-hal yang Bajik Yang baik Rumus Ketiga Jadi Kalau pengen jadi Orang baik Yang pertama Targetnya Kebaikan Itu Harmoni Yang kedua Baik atau Tidak Itu hanya Dalam Hal-hal yang bisa Kita kontrol Saja Yang enggak Ya enggak bisa baik Enggak bisa buruk Yang ketiga Kebaik Apa Harmoni Itu Akan lahir Melalui Kebajikan Enggak mungkin Dari hal-hal Yang tidak Bajik Akan lahir Harmoni Dari kecurangan Dari pengkhianatan Dari kebohongan Dari Enggak Enggak akan Mesti yang lahir Chaos Kalau sekarang Belum Tunggu saja Saatnya Jadi Ini katanya Zino Jadi etikanya Zino Kemudian Yang keempat Oleh karena Itu Akhirnya Apa Harmoni Itu Akan kembali Ke kita Lagi Tadi kan Kita Mewujudkan Harmoni Lewat Jalur Kebajikan Kalau sudah Bajik Akan lahir Harmoni Dalam Jiwa Kita Penang Kita Jadi Rumusnya Orang hidup Itu Katanya Zino Yang pertama Wujudkan Harmoni Dalam hal-hal Yang bisa Kita Jangkau Jalannya Adalah Melakukan Kebaikan Kalau Semua Sudah Kita Lakukan Jiwa Kita Akan Tenang Harmonis Juga Jadi Empat Kalau Kita Bisa Mewujudkan Empat Ini Kita Akan Hidupnya Enak Itulah Sunatullah Kebaikan Rumusnya Itu Kalau Dilanggar Sejak Awal Kita Tidak Akan Bisa Menemukan Harmoni Dalam Diri Kita Kalau Jiwamu Masih Selalu Nyari Pengen Enak Masih Pengen Terus Menuntut Terus Berarti Kamu Perlu Mewujudkan Ini Jalan Perlu Dihidupkan Lagi Lewat Kebaikan Biar Lahir Harmoni Biar Jiwamu Tenang Dan Itu Dalam Hal Yang Bisa Kamu Jangkau Yang Tidak Bisa Dijangkau Berdoa Saja Karena Logosnya Logos Tuhan Biar Tuhan Yang Intervensi Dijangkau